hai 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 udah udah di situ kamera ready sinyal aman aman oke Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys saya pengen kan saya mau ketemu si cantik gitu ya kan Roki bagus mau ketemu sama si siapa itu Putri Putri Ayu Sekar nanti kita rayu-rayu dia kita buat dia itu baper lepek-lepek kamu gak usah ngajarin gus kamu belum saatnya ngaji dulu jangan dianggap ini pelajaran ini bukan ngajarin paham? gusnya kan cuma acting nah jadi untuk menjebak dia aku pengen pakai kacamata dulu ya biar dia gak atau pakai kacamata yang ini ya eh gak ada Pak Heri gimana kabarnya? amit Pak Heri mbak siapa mbak Lilis? gimana kabarnya? alhamdulillah baik guys orang udah dateng udah sampai tadi habis ketiduran habis ketiduran? iya enak pak ya pakai mobil ini pakai mobil cantuk kalau pakai becak wah gudak gudak tapi malah enak pakai becak pak sebetulnya pak saya itu suka naik becak becak sama bandi bandi itu tau gak pak? kalau dokar itu ya? iya kalau dokar itu rodanya besar kalau bandi itu rodanya kecil jess udah ganteng belum? udah gus udah keren bohong gak kamu enggak gus oke guys jadi kita masuk ke laptop lagi ya kembali ke laptop tapi kok warnanya kuning gini ya bagus gus oh bagus jalannya warnanya kuning semua serba kuning gini guys gini jadi kembali ke laptop bahwa kita sudah ada di areanya parepokan kembang turi ini saya pengen meneruskan konten ini berepisode guys ya gak apa-apa berepisode cari cuan gitu nah disini saya bersama Pak Heri dan Mbak Mbak Lilis dan Bu Retno nya gak ikut guys gak ikut Bu Retno nya dan saya sudah atur strategi Bu Retno di rumah saja supaya tidak terlalu banyak orang terus nanti merepotkan kalau terjadi apa-apa dan saya suruh di rumah itu untuk berdoa mendoakan kita yang di luar tujuan kita adalah mas siapa Juhan oh mas Juhan tujuannya kita adalah mas Juhan guys dan mas Juhan itu anaknya Pak Heri dan suaminya Mbak Lilis terus saya punya rencana begini saya itu pengen merayu-rayu si putrinya guys makanya saya penampilannya seperti ala-ala Thailand kayak gini guys style saya Thailand-Thailand gitu loh guys jadi saya mau apa namanya merayu-rayu setelah kenal dirayu maka mencumbu-cumbu yes mencumbu-cumbu canda guys canda sebelum kita kesana seperti biasanya tidak lupa kita harus membaca sholawat terlebih dahulu kepada jujungan Nabi Agung Muhammad salallahu alaihi wassalam lanjut kita do'alikhum satun seperti biasanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad lanjut do'alikhum satun alikhum satun utufi biha harul wabba'il hatimah al-mustafa wa al-murtadah wa benahumma wa fatimah salawat-salawat salawat kepada jujungan Nabi Agung Muhammad salallahu alaihi wassalam semoga kita semua kelak diamul akhir kiaman hati mendapatkan syafat baginda rusul dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan takdara soal Quran karena apa salat adalah bagian dan menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin coba Roki lama Gusnya gak denger kamu salawat coba salawat Roki salawat ya itu alikhum satun coba Bismillahirrahmanirrahim ini micnya disini Allahumma salli ala syaitina Muhammad wa ala alihi syaitina Muhammad Allahumma salli alihi Al-Fatihah Al-Mustafa wa al-Murtadha wa benahumma wa fa'atihah sampun guys sampun dia balikin lagi micnya nah dibalikin itu guys kalian cukup mendengarkan suaranya saja gak usah gak perlu melihat orangnya nanti kalian kalau melihat orangnya kelepak-kelepak guys gak ebus gak ebus jadi kita langsung kesana nanti Pak Heri konsepnya begini Pak Heri fokus Pak Heri sama Mbak Lilis fokus mencari Mas Johan terus saya nanti fokus untuk merayu putrinya yang pertama saya datang dulu masuk ke dalam sampe juga ikut masuk ke dalam tapi gak usah maju saya merayu dulu putrinya ya saya rayu dulu putrinya nah nanti baru jenengan ngerespon untuk siapa namanya Mas Johan gitu oke siap oke oke kita keluar selamat mencari hai 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 kira-kira kamu mungkin sudah ada di situ ya semoga semoga disemogakan Pairi lama enggak ketemu anak terus ketemu dalam keadaan seperti ini perasaannya gimana gimana Pairi hati itu mengebut-gebut ketemu anak saya ada sedikit jengkel nggak kita sudah di depannya tapi saya pakai kacamata gelap loh guys tapi keren keren memang iya ketaknya lagi leheran keren itu ketak lagi leheran Hai belakang penakmen ke pijetan ke Oh baben betina eh eh betina aku pengen apel aku musik aku harus ngomong karo betina ngomongkan pengikut toh meneng tunggu Hai tunggu Hai nah manut pak raku Pak Hai berarti betinanya yang manut pak raku Pak eh betina tapi ada kucing ngurah diberangkat pihak ngomong-ngurah dikabar moho aryu hai 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 saya datang kesinilah mana ratunya enggak ada lalu nggak ada kemana Hai mau tahu aja kalau ratunya enggak ada sepidang hai 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 ya enggak enggak atau gini aja kan ratunya enggak ada mereka bertiga enggak johan mana johan saya mencari anak saya ini mana johan mana enggak ada kok enggak ada enggak ada sih dan co-picet anakku bosin pening di eh ngapain ada marah-marah lo pak anakku tak gulai ngerti peran aku sampe cucu emad tuh duh 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 aku yoraro Coba pak cari johan di sini pak Oh enggak ada pak enggak ada Akhirnya disembunyikan digentrong anak-anak enggak enak kuih bojoku aku rangyipan bojoku butuh aku ditemuk saya ini sekarang eh 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 neng tadi ya neng eh eh enggak ngamuk-ngamuk tuh pipi saja kesana aku pengen ngobrol mau apa ya mau apa lagi mau kiku kiku gitu kan enggak ada ratunya sepi ya toh nah mumpung kebetulan lagi sepi enggak ada ratunya kalau boleh tahu ratunya dimana enggak ada tolonglah kasih tahu ratunya dimana mau cari bunda atau mau cari Johan cari kamu emang enggak dicari enggak olah gaya-gayaan kemarin aja waktu aku berantem sama bundamu kamu bantuin aku ayo kamu ada apa-apa ya eh enggak usah pede banget kamu perasaan kemarin baru baru habis menyelamatin saya loh kok sekarang kau malah jadi jual mahal kayak gini eh terserah akulah mau ngapain ya iyalah masa yaya dong kamu mau ngapain kesini mau ketemu kamu apel saya mau tanya ya bundamu dimana bunda nggak ada nggak adanya itu kemana bunda lagi ayo lagi dimana kalau kamu bener-bener ada rasa dengan saya pasti kamu harus jujur bunda nggak ada iya nggak adanya dimana kemana ya nggak ada nggak kemana dulu kemana bunda coba pak cari pak coba pak di dalam sana pak dalam pak cari aja pak dimana bundamu bunda nggak ada iya dimana bunda lagi lagi ketemu ayah anda oh ketemu kalau pakmu iya oh enggak mbokmu kangen kalau pakmu enggak tahu enggak tahu enggak mbok enggak mbok enggak mbok enggak mbok enggak ada apa sama Johan oh sama Johan nah yang menjadi pertanyaan kenapa Johan enggak enggak ingat keluarganya enggak ingat keluarganya enggak ingat keluarganya enggak 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 tahu enggak enggak jika unfolding הא enggak emak nah terus Johannya kemana Johan lagi ngampingin bunda Johannya gak ada kemana dia kan udah tak jawab udah tak jawab dia lagi ngampingin bunda bertemu sama ayah anda ngerokok mau gak gak suka ngerokok gak ini rokoknya enak gak tau aku pulangnya kapan entah besok entah lusa entah satu bulan lagi gak tau yaudah gini saja saya datang kesini mumpung gak ada bunda aku melamar kamu mau gak kenapa gak mau kalau gak mau melamar kenapa kemarin rayu-rayu saya terserah aku dong berarti kamu itu sesuka hatimu ya dikala kamu suka kamu datang dikala kamu sudah tidak suka kamu tinggalkan gitu ya boleh boleh dibilang kayak gitu oh betina gemblom terserah aku ngerti onde-onde ora ha saya ngomong wijennya gitu aku kowe kayak wijen ngerti kamu pengen makan enggak udah sana pulang 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 udah sana pulang mana apa si ratunya enggak ada enggak percaya coba pak cari di dalam coba mbak cari di dalam coba cari aja dulu sampai dalam dalam kotang-kotang juga cari pak dibilang gak ada itu mereka bertiga itu pengikut-pengikutmu suruh sembunyi aja aku punya rencana enggak aku punya rencana bagus enggak mau kenapa enggak mau enggak mau pasti kamu takut ya kalau mereka lapor sama bunda mu ya aku dijaga loh sama mereka iya bener dijaga berarti security mereka enggak capek enggak ada enggak ada enggak ada percaya ya udah kami kecaya kemana dia Hai nosy my if is I in I I hey dependencies moi a three hai 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 betina gemblong eh Apalagi Arkapel Pengen rastiapel Enggak udah pulang Nanti kalau bunda Udah ada disini Kembali lagi Tapi gak tau pulangnya kapan Gitu Gimana solusinya Gimana solusinya Pengen tau solusinya Solusinya begini Itu solusinya Ini sekutinya pak Mundir pak Ayo siapa yang mau maju Eh sini Sini kalian Eh peratumu Putrimu aja Stop Udah Mundur Mundur semua Pulang aja Pulang Sudah pulang Lu ngaku pengen gelut kok Enggak mau Udah pulang Pulang sana pulang Udah Udah pulang Yowes kembali aku yow Enggak mau Melu balik Sudah pulang sana Sih tau gelutnya urung rampung Ben seru Enggak Udah pulang Sudah tewas satu Kalau gitu aku mau tanya Ratunya kapan mau pulang Kalau enggak besok Usah Bulan depan Belum tau Aku juga belum tau Oh lucak Ternyata lambung Mawas kue Enggak bunyi tak gawing ngimpi Ben Eh Tak ngomongi Tak melet Gila merah Pulang Itu melet Pak balik pak Yuk pak Pulang 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 Udah Ratunya Enggak ada Johannya Enggak ada Kira-kira Terus Di rumah ada enggak Enggak ada Pak Ari Enggak ada Sama sekali Enggak ada Rencana kita ke sebelah kita Bagus Malam ini kan enggak ada Mungkin kapan-kapan gitu Atau besok Atau kapan Nanti Coba saya pikirkan aja ya pak Nanti saya antar pulang saja Setelah itu Saya Enggak bisa mampir Tapi ya Saya cuma ngantar pulang aja ya Terus Nanti saya mau pulang Ke rumah saya Ya udah Masuk mobil aja Ayo Roki Kita tutup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan pernah lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masuk mobil Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa